Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi bareng saya di channel teknisi digital ini adalah lanjutan dari video yang kemarin video yang kemarin saya nunjukin secara teknis gimana sih menurunkan tegangan dari 12 volt ke 5 volt atau kurang lebih seperti itulah 5 atau 4 volt dan lain-lain dari 12 volt DC kemarin saya tunjukin hanya menggunakan resistor kita bisa menurunkan tegangan teman-teman saya udah tunjukin di video yang sebelumnya teman-teman kalau misalnya pengen nonton videonya atau nonton video yang sebelumnya maksud saya bisa klik yang muncul di atas atau cek di deskripsi ya nanti saya kasih nah itulah gambar dimana kita bisa ngelihat Hai bagaimana resistor itu bisa menurunkan tegangan teman-teman Nah sekarang kan tinggal implementasinya saya udah ngerakit sedemikian rupa untuk alat yang saya tunjuk ini ini adalah alat untuk merubah tegangan non-simetris menjadi simetris dari DC non-simetris menjadi simetris teman-teman alias DC dari plus dan min menjadi plus main ground untuk menyalakan ini Hai digital echo repeater karena digital echo repeater ini sebelumnya menggunakan tegangan tegangan non-simetris yang saya udah modifikasi ya karena harusnya menggunakan tegangan simetris karena saya menggunakan adapter ini yang non-simetris akhirnya digital echo repeater nya saya modifikasi di bagian inputnya bisa sih hidup cuman suaranya juga enak gitu Hai cuman tahan 30 menit teman-teman habis itu kualitasnya menurun gitu jadi saya pengen merubah tegangan DC Hai dari adult adapter yang non-simetris ini menjadi simetris harusnya kan tegangannya 12 volt simetris tapi alat yang saya punya ini inputnya harus 5 volt atau di bawah 5 volt 3 sampai 5 volt teman-teman 3 sampai 5 volt non-simetris dirubah menjadi 12 volt simetris jadi tegangan dari adaptor ini kan harus saya kecilkan dulu menjadi 5 volt atau di bawah 5 volt dan setelah saya hitung menggunakan simulasi yang bisa saya tunjukin di gambar ini atau di gambar yang ada di video sebelumnya saya akan mendapatkan 4 volt DC dari resistor nomor 1 ini resistor nomor 1 ini resistor nomor 2 ini resistor nomor 3 R1 R2 R3 ukurannya sama teman-teman berapa ini ukurannya coba kita hitung ya ini coklat coklat itu satu ini hitam hitam itu nol berarti satu nol yang ini adalah nolnya ini satu nol yang ini ini adalah ini oren ini jingga ya comeji 3 teman-teman jadi satu nol 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 artinya 10k 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 meskipun yang ada di gambar saya itu adalah 1k nggak jadi masalah yang penting untuk menurutkan tegangan menggunakan resistor yang di seri seperti ini kita samain aja resistornya supaya gampang kalau misalnya ini 10k dan ini 1 mega bisa juga tegangannya bakal turun juga tapi kan tegangannya bakal berbeda nggak jadi 4 volt bakal jadi lain lagi karena ada perhitungan yang lain karena hambatannya beda juga ya nah langsung aja deh kita bakal ngelihat tegangan yang keluar disini ini jadi turun 4 volt apa enggak tapi sebelumnya saya mau lepas dulu berubah tegangan non simetris menjadi simetrisnya supaya nggak rusak kalau misal ada problem teman-teman kan bisa ngelihat disini ada dioda ya yang kakinya udah udah putus ini nggak saya pakai sebetulnya diodanya udah rusak jadi saya pakai ujungnya aja supaya bisa nancepin supaya saya bisa nancepin kabelnya ke tapan sekarang saya colokin dulu adaptornya terus saya colokin ke arus listrik 20 volt adaptornya nggak ada yang berasap kan nggak ada yang kebakar aman berarti sekarang saya pakai ring 200 volt DC di akometer digital terus saya mau cek tegangannya berapa yang kabel putih adalah negatif yang kabel biru adalah positif untuk menghasilkan tegangan bentar ya kita lihat tegangan yang masuk berapa apakah bener 12 volt terlihat 12,3 ya teman-teman tuh 12,2 12,3 dan seperti itu supaya gampang dan gini aja ya saya miringin meskipun agak susah nih megangnya nih bentar 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 ini saya miringin dulu ya gini ya tegangan yang keluar dari adaptor adalah sebesar 12,3 volt sekarang coba kita ukur disini di resistor 1 ya di resistor 1 ada berapa tegangannya apakah bener 4 volt dan bener teman-teman kita mendapatkan tegangan 4,1 volt kalau misalnya disini berapa tegangannya 8,2 volt ya bener ya nah gitu lah cara menurutin tegangan pakai resistor teman-teman gampang kan gampang banget sekarang saya tinggal pasang saya cabut dulu ini alat ini menggunakan input 3-5 volt yang bakal jadi 12 volt DC simetris jadi saya mau pasang dulu disini inputnya kita kasih positif terus outputnya kita kasih outputnya kita kasih inputnya kita kasih positif seperti ini ya tekan yang kuat sampai dia masuk soalnya ini agak susah nih kakinya itu agak kakinya kegedean papan saya pula nih yang malah yang malah mau rusak kita mau cek ulang dulu apakah nyambung nyambung apa enggak kira-kira antara antara ini antara input dengan ini loh temen-temen nyambung enggak antara ini V-in sama inputnya kalau enggak nyambung kan arus listrik enggak bisa masuk kita cek dulu ya oke nyambung banget sekarang kita pakai ring 200 volt DC kita colokin ke arus listrik 20 volt adapternya bismillah meledak enggak dia enggak meledak Alhamdulillah kita ukur berapa tegangan disini di outputnya tegangannya terukur 3,4 volt kok 3,4 volt aduh katanya jadi 12 volt sekarang coba kita lihat di tengah ya di groundnya terukur 2 volt kita ukur disini berapa tegangannya oh ngedrop temen-temen tegangannya ngedrop ternyata tegangannya enggak jadi 2 volt enggak jadi 2 volt enggak jadi 12 volt lagi tapi ngedrop kenapa kok ngedrop apa rusak kita cabut dulu kita tes lagi berapa tegangan inputnya oh enggak 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 bentar bentar tegangan inputnya 12,4 volt tegangan disini adalah 4,1 volt harusnya kalau misalnya ini kita colokin disini bentar ya bentar ya saya tegak dulu kalau ini kita colokin disini harusnya tegangan ini bakal keluar bakal keluar 12 volt simetris kalau memang enggak berhasil saya mau pakai saya mau coba mesin yang lain kita lihat tegangannya muncul 3,3 volt kalau misalnya kita lihat di inputnya berapa jadinya inputnya ngedrop jadi 2,2 volt kalau kita lihat tegangan keseluruhan di adaptornya nggak ngedrop kok jadi 12,2 volt maksudnya itu tetap 12 volt 12,4 volt tapi begitu masuk ke rangkaian di resistor yang 1 itu tegangannya nggak jadi 4 volt tapi 2,1 sedangkan outputnya plus dan min ini jadi jadi cuma 3,3 eh bentar bentar tegangan di sisi simetris ya kalau misalnya ini ya plus sama ground kita ukur berapa tegangannya 2,1 kalau ini tegangan minus ya minus sama ground minus 1,5 plus sama ground 2,1 plus sama min 3,5 intinya atau kesimpulannya teman-teman kalau rangkaian ini rangkaian perubah tegangan dari dari non simetris menjadi simetris kalau misalnya kita kasih input tegangan 4 volt dia nggak bakal outputnya nggak bakal jadi 12 volt nah itulah kesimpulan di percobaan kali ini di video yang berikutnya saya mau coba pasang yang jelas 5 volt saya mau pakai IC 7805 ya untuk merubah tegangan di 12 voltnya menjadi 5 volt sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya semoga bermanfaat ya tetap terus berkreasi sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on the next video and bye-bye bye 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 bye